Intro Yo what's up, Perderindo with me at MinerDR Kali ini kita gak bermain game dulu karena gak ada duit juga sih BTW Oh iya, bukan gak ada duit, lebih tepatnya lagi gak hemat anggaran juga Oh iya BTW gimana caranya nih? Aku lagi ngepasin ini dulu, at least seenggaknya ya bisa lah Harusnya siaman ya, oh gini aja kali ya Gini aja ya Nah sekarang kita akan membahas sesuatu game gitu Tapi bukan main game Aku udah pernah bilang kan saya gak main game Karena memang lagi gak aja gitu lah Selain itu gak ada duit juga Yaudah langsung aja kita bikin sesuatu yang oke Sekarang kita langsung saja iniannya ya, mulai Intro Nah disini kan ada si apa namanya ya, batu-batu ajaib nih Nah penasaran aku, ini sebenarnya batu apa? Karena kan apa namanya ya, itu kan batukan awalnya kan ada disitu ya, di PKXD yang era-era pre-helloween itu ya Nah disitu kan banyak orang yang bertanya, Bang itu batu apaan? Bang itu batu apaan? Kalau kita tarik kesimpulan dari yang awal itu, yang era apa namanya, meteor show itu Itu kan dar gitu loh Darnya itu anggap aja meteor lah gitu loh Jadinya ya, yaudah gitu loh Emang mau gak gimana lagi? Lanjutkan lagi Ini udah mulai aneh lagi Sebentar Kalau kalian lihat di pre-helloween itu, yang meteor show itu Itu kan kebuka tuh, si apa namanya, si gua-gua itu tuh Gua Gua gitu loh Kayak orang-orang yang kalah dari, apa namanya, dari show ataupun match Bisa masuk kesitu Enggak-enggak, canda-canda-canda Canda cuy Ini, Nintendo Nintendo Liat 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 Perilakunya Aduh Sorry ya, canda ya Canda Canda Jangan disomasi ya Tenang aja Ini cuman, apa namanya, pengen Seru-seruan aja ya Tolong Oke, lanjutkan aja Liat tuh Liat tuh Liat tuh Liat tuh Liat tuh Liat tuh Buset Apa namanya, batu-batunya itu udah mulai, apa namanya, memiliki energi tuh Keren tuh Tunggu bentar Ini udah mulai aneh, tunggu sebentar ya, sebentar Ya, kita kembali lagi ya, aku berharap ini gak ada masalah lagi ya, aku udah ngatur-ngatur dikit sih, tapi gak masalah sih Tapi ini, ini, liat nih, ini kan ada ini aja nih Sekarang kita liat nih Oh, ini udah Sekarang kita lanjutkan ini Nih, nih, nih Wih Liat Ada energinya Seperti yang aku bilang sebelumnya Nih Ini juga ada energinya tuh Agak aneh sih, tunggu bentar Tuh, liat tuh Disitu ada energinya tuh Disitu Terus, itu ada energi juga Wah, tuh, liat tuh Itu banyak energi, banyak energi Dah, ternyata Tuh, liat tuh Flicker Dia menggunakan energi itu Secara berlebihan untuk mendapatkan energinya lagi Wih Keren Keren, cuy Baru kali ini ya Saya ngeliat Apa namanya Flicker kayak gini Harusnya sih Awalnya sih Kita udah tau ya Ini Utamanya buat apa ya Udah tau pasti kita Liat tuh Tuh, 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 tuh Wih Dibikinin seperti ini Nah, ini, ini Tuh, liat tuh Udah jadi Masukan zombie malam tuh Itu juga Terus itu Terus Allah Kazem Masuk Kena Dan masuk Itu ada temen-temennya Dan selesai Dan ini adalah Apa namanya Pentampakan Si Apa namanya Halloween Tunggu bentar Tunggu bentar Bentar Nah, disini Disini ada Halloweennya Kalau kalian lihat sekarang itu Itu Ya, bener sekali Event Halloween Kalau di Kita itu Bilangnya ya Hari Hantu Atau lebih Tepatnya ya Malam Jumat Keliwon Gitu Gitu Tuh, liat tuh Tuh, tuh, liat tuh Disitu Itu semakin berkuasa Semakin kuat Dan dengan itu hanya Nah, itu hanya Nah, ini dia Si Natana ini Dia Pasti marah Ke Flickr Karena dia Tahu Si batu-batu itu Pasti berbahaya Makanya dia Ngajarin ke Rakyat kita Rakyat PKXD itu Untuk Bersatu Gitu Ya Wait Nah Ini disini Ini bersatu Buat ini Terus langsung Masukin itu ada satu Boy Ada Ramuannya Seperti yang kita lihat Itu juga ada Itanya Weh ada Gorkar juga Terus ini ada Iniannya Ini juga Ada Itanya juga Ada Kapal Dan juga Terus kita langsung Kesini Ada banyak Ramuan yang Bisa diajarin Dan semuanya Diajarin terus-menerus Gitu Itu bener-bener Seru sih Weh Sekarang yang ini Sekarang Apa tuh Yang ini Oh Lah Kok bisa Si Si Flicker Bisa kena Prank Padahal Dia kan Tau Kalau kekuatan Itu kan Ya Gitu Bagaimana Mungkin Gitu Si Flicker Ini Bisa kena Prank Gitu Ya Allah Nih 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 Numpulin banyak orang Dan Setup lagi Langsung dihajar semuanya Seperti yang kita lihat Dan langsung diubah Jadi warna itu Dan langsung Langsung dihajar Balik Dan Hajar Hajar Ya Dan Hajar lagi Weh Ini atau Dan langsung Di Tunggu bentar Langsung di Ini Nah langsung kabur Mohon maaf tadi ada Tanya Tapi Emang sih Si Glitz ini Kayak Ada Maksud tujuannya Gitu Saya gak tau Itu kenapa Si Glitz itu Kayak ikutan sih Kalau di Ibaratinnya Entahlah KKAD Atau temen doang I don't know Kalau untuk Filen terbaik Masih Glitz sih Masih Glitz Flicker agak bodoh Kayaknya itu Kok bisa sih Glitz Apa namanya ya Ngerkrut Flicker yang bodoh ini Saya gak ngerti Tapi kayaknya Gitu aja ya Dari saya Nanti kita akan Bahas lagi Gitu aja ya Dari saya Please like share komen Dan jangan lupa follow Kakun tiktok Erderindo Subscribe ke youtube channel Erderindonesia Erderindo Like follow Dan juga subscribe Ke Erderindonesia Erderindo Maupun Erderindonesia Erderindo Di semua social medianya Karena elemen-elemen itu Bisa membuatku Lebih berkarya lagi Di social media Oke Salam Erderindo